Jangan lupa apa tuh, nanti aku nyari, ya. Cuma kadang telurnya separuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan memang benar-benar membawa berkahan ya. Banyak orang yang berlumba-lumba berbuat kebaikan. Mau sedekah, mau nolong, mau mengipun dana, mau apalagi ya, pokoknya baik lah ya. Buat program-program yang positif. Program khatam, satu hari, satu juz. Nanti pengumpulan bansos, keren. Yang penting apa? Ikhlas ya. Ya, kita diikhlas itu memang sulit tadi ya. Berkisah, nanti bantuan ya. Jangan lupa apa tuh, nanti akhirnya riak ya. Semoga tidak riak seperti itu. Yang lain lagi tuh, ini ya. Kadang kalau kita dilingkukan itu hidup itu macam-macam. Pengennya beramal, jadinya ngomel. Kenapa? Ini geduran takjil. Ya, orang banyak ya. Eh, hidupnya siapa tadi ya? Kenapa? Lah, isinya cuma ini lah. Orang-orang ngerasa nih ya. Ong sudah, itu kan tidak lihat bagaimana orang itu untuk bersedekah itu dia berupaya. Nabung, kadang hidupnya juga pas-pasan. Malah orang yang kadang hidupnya pas-pasan, dia berusaha untuk menyajikan yang terbaik. Minimal dari beliau nya. Jangan dirasakan. Belum tentu yang dirasakan itu juga ketika sedikanya baik. Cuma kadang telurnya separuh. Ah, orang yang macem-macem ya. Tapi yang penting lagi tuh sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita tidak bisa berbuat baik ya, jangan berbuat buruk. Karena mencegah yang buruk, kadang-kadang lebih mulia daripada mau berbuat baik. Kalau berbaik kan dalam pahala. Tapi kalau mencegah keburukan, itu mencegah kemudorotan. Mencegah hal yang negatif. Nah, contohnya kan gini ya. Kita kan kadang biasa ya, kumpul di kurang banyak. Mau jadi, ini kan misalnya politik-politikan ya. Si A mau dijadikan, si B jadikan, C. Nah, kita itu kan cuma milih melihat baiknya. Tapi kadang-kadang, si A itu kalau maju nanti baiknya kan A, B, C, D. Kalau si B maju juga gini. Wah, lu baik apa? Si C. Meskipun yang C itu mungkin kurang baik. Tapi mencegah kemudorotan. Nah, bisa diterima. Nah, itu menjadi yang positif. Contohkan gusdur dulu ya. Beliau itu renang mundur ya. Demi melampakkan bangsa. Nah, kalau mau pakai kekuatan, besi ya. Mungkin beliau waktu itu bisa ya. Wah, jamannya kan banyak simpatisannya. Terus itu kan legowo bapak negara. Lebih baik mundur, mencegah kemengkaran. Yang penting tidak berkhianat. Karena terbukti orang berkhianat itu kan kualat ya. Bisa lihat ya. Siapa yang berkhianat, itu akan kualat. Akan kena karma. Oleh karena, sekali lagi kita kalau berbaik yang baik. Jangan berbaik, tapi nanti akhirnya berdampak tidak baik. Sembilikan aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.